atau satu pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan merchandise juga dari Institut Teknologi Kalimantan program studi TMM. Dan ketika sesi icebreaking nanti, akan ada satu hadiah untuk satu orang yang memenangkan icebreaking nanti. Dan hadiahnya itu ada top bag dari TMM, kemudian ada raus dari TMM, dan yang paling menarik menurut saya ini nih, Tumblr, karena kita kan harus sering-sering pakai pambar ya teman-teman. Oke langsung saja kita lanjut ke materi pagi hari ini, yaitu Air Crash Identification, Plan Teknik Material dan Metalurgi sebagai agen FBI. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk check-in dan check-out di link yang sudah di-share di chat ya. Oke, kepada Bapak Fikan Mubaro, STMSJ, saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Kak Arun dan Kak Sesya ya. Ya, jadi pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas online teknik material dan metalurgi di ITK Expo ini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih. Karena pagi-pagi ini teman-teman mau meluangkan waktunya. Jadi semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi amal ibadah yang membawa berkah. Saya sapa dengan teman-teman di sini supaya kita akrab. Kita di sini bukan kayak kuliah, dosen dan mahasiswa. Enggak, kita di sini sama-sama belajar. Jadi relax saja. Sambil kita nanti sama-sama memecahkan kasus kecelakaan ini yang terjadi itu apa sih sebenarnya. Sebelum ke materi ini, kita lihat dulu ya breaking news. Biasanya kalau pagi-pagi kita penyeduh kopi, kita nonton TV, ada berita. Nah, kita lihat berita dulu ya hari ini. Ada apa? Silahkan Kak Arun beritanya. Terkait dengan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute Jakarta-Pontianat. Hilang kontak pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Pesawat Sriwijaya Air tipe B737-500 Dengan nomor registrasi PK-CLC Hilang kontak di ketinggian sekitar 11.000 sampai 13.000-an. Penerbangan Sriwijaya Air SJ182 Hilang kontak sesaat setelah terbang atau take-off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio-Pontianat, Kalimantan Barat. Branch Manager Angkasa Pura II, Hairul Akbar saat dihubungi CNN Indonesia TV membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, pesawat yang tidak menunjukkan kejadian tersebut hilang kontak sejak pukul 13.70 dan lantan sebelum pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dari data aplikasi Flight Raider, pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak saat berada di atas perairan Kepulauan Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak sejak pukul 14.40 waktu Indonesia. Saat itu, pesawat terkait dengan pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak itu kan breaking news yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Jadi beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan adanya berita kecelakaan pesawat terbang. Jadi oleh karena itu, saya ingin membuat wawasan tentang hal ini karena ini juga dekat begitu nyata terjadi di sekitar kita. Jadi karena saya, kami dari TMM, jadi kita akan menginvestigasinya secara keteknikan dari sudut pandang keteknikan teknik material dan metalurgi. Jadi seperti apa? Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Yang nanti akan di chapter 1 kita akan, apakah benar sih teknik material itu bekerjanya seperti detektif, seperti judulnya ya FBI agent, detektif seperti di Hollywood. Kemudian di chapter kedua kita akan berkenalan dengan teknik material metalurgi tentunya di ITK. Kemudian di chapter 3, terus kalau kita ingin masuk itu gimana caranya atau apa saja tips-tipsnya. Nanti kita akan bahas juga di akhir. Next. 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 Nah, jadi apa itu teknik material dan metalurgi ini? Mungkin teman-teman sebagian besar belum tahu ya. Teknik material metalurgi itu apa? Saya mau jelaskan di sini. Teknik material dan metalurgi itu adalah program studi yang mempelajari tentang berbagai macam material. Sifat dan aplikasinya terhadap berbagai bidang. Aplikasi. Bisa kita lihat di sini, teknik material, material science itu beririsan dengan teknik-teknik yang lain. Ada kimia, ada fisika. Itu makanya kita mengetahui sedikit-sedikit ilmu tentang material-material yang digunakan oleh mereka. Jadi secara tidak langsung kita tahu. Lalu, next. Apa hubungannya? Kasus-kasus kecelakaan tersebut dengan teknik material. Kita sudah tahu beberapa teknik dan kita akan menghubungannya dengan kecelakaan. Kasus-kasus. Lanjut. Nah, ini kita mulai dengan cara menginvestigasi kecelakaannya. Ini menurut NTSB di Amerika, Keselamatan Transportasi Nasional di sana, itu menjelaskan tentang taca-cara investigasi. Sebuah kecelakaan itu begini cara investigasinya. Dan mereka memasukkan salah satu faktornya, yaitu adalah material-faktor. Jadi, material di sini berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Nah, kita lihat di sini bahwa material itu dalam investigasi itu menjadi faktor ternyata, yang bisa mengungkap, pada nantinya akan mengungkap penyebab kecelakaan. Jadi, cukup penting peran material di sini menyeluruh. Karena material itu bisa melihat menyeluruh hal yang terjadi. Material apa saja yang digunakan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, material itu mempelajari berlirisan dengan teknik-teknik yang lainnya. Seperti itu. Jadi, kita bisa mengungkap kasusnya nanti. Lalu, apa sih yang sebenarnya dipelajari? Kok bisa kita mengungkap kasus untuk teknik material? Jadi, yang dipelajari di teknik material itu sampai bisa mengetahui faktornya bahwa material ini yang menyebabkan kecelakaan itu mempelajari hubungan antara penyusun material dengan sifat-sifat nantinya. Sifat-sifat material produknya. Pesawat terbang itu nanti bagaimana? Apakah dia akan tahan dengan cuaca? Apakah dia akan tahan dengan gonjangan? Nah, itu bisa ditentukan dengan atom penyusunnya. Penyusun terkecil. Seperti kita lihat di sini ada atomnya. Kemudian atom itu akan berikatan. Terus, seberapa kuat ikatannya. Kemudian, cara memproduksinya itu bagaimana? Kita juga mempelajari. Setelah itu kita akan tahu produk akhirnya adalah pesawat terbang. Nah, ini apakah benar dari proses awal sampai proses akhir akan menyebabkan kecelakaan atau tidak? Nah, itu kita investigasi di teknik material. Seperti kita lihat di diagram. Setelah kita tahu struktur atomnya, kemudian kekuatannya. Nah, ini sebenarnya kita bisa mengidentifikasi material apa saja sih. Ini jenis material apa sih kalau atomnya seperti ini? Nah, untuk mengetahui itu yang terlibat, kita identifikasi menurut yang tadi dipelajari di teknik material dari atom, menyusun jadi apa, strukturnya hingga sifatnya. Nah, ini ada beberapa material yang ada di dunia ini. Kita bisa golongkan sebagai logam, kemudian kita bisa golongkan sebagai plastik dan keramik. Dan gabungan dari salah satu atau semua ini akan menjadi sebuah komposit. Contohnya ada gear, itu dari logam kita bisa lihat. Kemudian polimer, itu botol-botol, ada keramik-keramik. Seperti porselen yang kita buat piring makan itu juga keramik. Jadi kita tahu nih cara mengidentifikasi material sekarang ya. Next. Mohon maaf dari Kak Arun, tadi mengalami kendala teknis, laptopnya tiba-tiba mati, Pak. Untuk teman-teman, mohon maaf atas kendalanya, kami akan segera mengantikan lagi untuk PPT-nya. Mohon ditunggu sebentar ya. Saya yang share screen aja kalau gitu ya. Oh iya bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Supaya tidak menunggu kan. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Nah, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi ini contoh analisis materialnya. Coba teman-teman sekarang saya ingin menanyakan. Jadi untuk pesawat ini, pesawat yang kita tahu sekarang, itu bahan bakunya apa? Atau materialnya apa? Kita sudah belajar tadi. Kalau, oh, gear itu adalah logam. Nah, ini saya ingin tanya. Tiga pertanyaan yang berbeda jawabannya. Saya ingin satu jawaban dulu. Silahkan yang bisa menjawab. Ini akan ada hadiahnya ya nanti. Silahkan. Saya buka pertanyaan. Siapa ini? Sebutkan nama. Zain Al-Majid, Pak. Zain. Baja, ya? Zain. Iya. Oke. Ada lagi yang mau jawab selain Baja? Saya ingin menjawab. Oke, oke. Siapa ini? Siapa ini? Saya, Pak. Iya, iya. Rifki. Iya. Perkenalkan saya. Nama saya Rifki. Pesawat ini termasuk dalam, kan tadi Bapak menjelaskan ada tiga golongan, dan pesawat ini termasuk dalam golongan logam. Logam. Oke. Ijin menjawab, Pak. Yang lain ya? Tadi kan Baja sudah. Atau yang lain? Ijin menjawab, Pak. Yang lain. Siapa? Muhammad Rehan Ramadhan, Pak. Waduh, Rehan. Oke. Baik, Pak. Oke. Materialnya ini terbuat dari komposit, Pak. Komposit. Oke, komposit ya. Ada lagi? Mungkin satu lagi deh. Ini tadi sama ini. Satu lagi, satu lagi. Sudah ya? Enggak ada ya? Logam dan komposit itu saja. Ya? Bahan elektroniknya terbuat dari tembaga. Tembaga elektronik. Oke. Baik, sudah saya kunci ya jawaban-jawabannya teman-teman ya. Kita lanjutkan kalau kayak gitu. Kita akan tahu jawabannya nanti, di akhir. Kita analisa dulu. Kecelakannya itu seperti apa. Next. Saya lanjut dulu. Jadi ini hipotesa-hipotesa yang muncul nanti. Setelah kita tahu materialnya itu apa, seperti tadi logam, atau komposit, atau baja. Nah, itu kita akan mencari tahu penyebab yang lain. Seperti ini penyebabnya. Sangat banyak sekali. Jadi kita harus menentukan salah satunya itu apa. Nah, jadi salah satu itu apa? Itu kita harus bisa menentukan sebagai teknik material seorang ahli. Kita harus menentukan mana yang paling mendekati benar dengan data-data pendukungnya. Jadi tidak bisa semuanya. Karena kita harus memikir nanti ada pengujiannya, biayanya akan sangat mahal, dan lain sebagainya untuk pengujian. Jadi kita harus memikirkan mana yang paling benar di antara hipotesis itu. Nah, ini kita akan masuk ke contoh pesawat jet komersial pertamanya, yaitu contoh kasusnya. Itu ada jet pertama, yaitu The Havillain Comet. Dia merupakan jet pertama sebelum kita tahu pesawat yang sekarang, ini yang pertama. Kemudian ternyata mengalami kecelakaan secara beruntung. Kita lihat di situ. Itu penyebabnya apa sih? Nah, ini kita bisa lihat secara teknik material itu bagaimana melihatnya. Nah, ternyata sebelum digunakannya aluminium, nah ini mulai ada nih, mulai muncul. Tapi bukan ini jawabannya, disclaimer-nya. Jadi yang pertama material digunakan untuk pesawat itu adalah kayu. Jadi kayu digunakan, kemudian berkembang menjadi besi dan baja, kemudian berkembang lagi menjadi aluminium. Nah, tetapi ternyata aluminium di sini kok bisa? Materialnya sudah bagus pada waktu itu. Kenapa masih bisa kecelakaan di sini? Jadi hipotesa awal mereka adalah adanya karena mesinnya dekat dengan tanki bensin, sehingga tanki bahan bakarnya, sehingga mudah meledak. Dan mereka merevisi desainnya, kemudian mereka meluncurkan lagi pesawatnya, ternyata jatuh lagi. Nah, sejak saat itu tidak boleh semua terbang. Seperti yang kita tahu ada ini juga kan, kecelakaan dari Lion Air yang kemarin jatuh. Boeing digrondit semua kan. Nah, itu sama kayak gini kasusnya. Nah, ternyata penyebabnya bukan itu tadi, ternyata penyebabnya bukan mesinnya yang dekat dengan tanki bensin, ternyata kegagalan material. Ngetrail yang digunakan, aluminium yang digunakan itu mengalami kegagalan. Terutama desain di dekat cendelanya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ke pesawat, di pesawat terbang, kalau kita naik itu jendelanya pasti bulat-bulat. Nah, ini jendelanya kotak. Nah, kalau kotak, titik tumpunya ada di siku-siku, di sudut-sudutnya dari kotak itu tegangannya lebih tinggi daripada yang lain. Makanya dia mengalami kegagalan di situ. Nah, di sini mereka sudah tahu, oh ternyata kegagalan material ya, karena adanya tidak sesuai dengan spesifikasi. Seperti itu. Nah, ini diinvestigasi dengan inspeksi material. Dengan teknik material itu, kita ada beberapa investigasi yang bisa kita lakukan. Ada inspeksi material, kemudian komposisi kimianya. Kita bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana kita bisa menentukan satu-satu ini di sini. Nah, itu semua itu namanya failure analysis kalau di teknik material. Nama ilmunya. Nah, ini cara-caranya kita meninspeksi material itu bagaimana. Ada menggunakan kecapan besar sampai menggunakan mikroskop yang sangat kompleks seperti itu. Yaitu menggunakan elektron, scan elektron untuk melihat jutaan kali lebih dekat. Misalkan ada benda asing di situ, di material pesawatnya kita bisa lihat dengan sem. Atau kalau tidak kelihatan karena ada di tengah-tengah, ada material benda asing yang ada di tengah-tengah menyebabkan kecelakaan. Nah, kita bisa menggunakan ultrasonic untuk melihatnya. Jadi, ketika pesawat jatuh, makanya kok diangkat sih, ini debris-nya atau bekas-bekasnya kecelakaan itu kok diambil lagi. Nah, itu untuk diteliti lebih lanjut seperti ini. Nah, ini untuk menentukan komposisi kimianya, kita bisa menggunakan alat ini, nanti akan muncul seperti ini. Seperti oksigen, O, kemudian besi, FE, silikon. Nah, itu kita bisa menentukannya dengan alat ini. Kemudian, analisa mikrostruktur. Kenapa? Nah, itu tadi. Atom, tadi berikatan akan membentuk mikrostruktur seperti ini. Bisa kita lihat. Nanti mikrostruktur ini menentukan kekuatan dari material. Nah, kita juga menentukan, ini bisa menentukan, ini logam apa dari mikrostrukturnya seperti ini. Dan kita bisa lihat dengan mikroskop ini, mikrostup metalografi namanya. Kita mempelajari ini di teknik material. Kemudian, sifat mekaniknya. Apakah material ini karena dia gagal, karena dia tidak kuat menahan beban? Nah, kita uji dengan ini, dengan kekerasan, metode kekerasan. Kekerasannya itu bagaimana? Apakah material ini kalau tergores itu akan mengalami luka sehingga menyebabkan kecelakaan? Nah, kita uji di sini. Kemudian, apakah pesawat ini kalau kita bebannya berlebihan akan patah? Kita uji juga di sini, di analisa mekanik ini, menggunakan alat ini. Ini namanya indentor, uji kekerasan, hardness test. Yang ini namanya utensile strength, seperti itu alatnya. Kemudian, ada analisa tegangan sisa. Kita lihat apakah di material itu ada, setelah material itu dibuat, biasanya akan ada tegangan sisa di situ karena proses pembuatannya, karena ditekuk, karena dipress, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat ada perbedaan susunan atom dengan alat ini. Di situ ada cacat, kita sebut cacat. Nah, di situ akan berpengaruh enggak oleh kekuatan materialnya? Nah, metodenya ada dua seperti ini. Dengan X-ray atau dengan drill hole menggunakan lubang. Di intip, seperti itu, kayak gini. Nah, selain itu, yang paling penting juga ada analisa lingkungannya. Apakah faktor lingkungan itu berpengaruh pada desainnya? Nah, ini desainnya. Kita uji, apabila dia di lingkungan korosif, ya kita uji dengan korosi. Uji korosi, immersion test, seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, itu impact test. Apakah temperatur mempengaruhi kekuatan material? Nah, itu kita uji juga dengan ini. Ditabrak nanti. Materialnya didinginkan, kemudian ditabrak. Apakah nanti disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada? Kemudian desainnya juga. Kita lihat desainnya seperti yang tadi itu salah. Ini contoh kres yang zaman dahulu, ya. Tes zaman dahulu itu langsung. Tadi data-datanya yang sudah kita ambil, kekuatan materialnya ternyata sesuai kok dengan desainnya. Nah, kita desain, tuh. Setelah kita desain, kita bikin lagi. Kalau zaman dulu, bikin lagi yang baru. Kemudian diuji lagi. Biayanya sangat besar sekali dan mahal. Dan lama lagi. Tadi waktu investigasinya tiga tahun untuk yang pertama. Nah, sekarang itu malah dipermudah kita untuk menggunakan simulasi. Terima kasih untuk simulasi. Ini mempercepat dan mempermudah kita dalam menganalisa suatu kecelakaan. Dengan data-data yang kita terima dari pengujian itu tadi. Ini contoh kresnya itu seperti ini. Ini contoh kresnya. Nah, kita bisa menguji dengan cepat. Dan perkembangan komputasi itu juga diakibatkan karena perkembangan dari teknik material. Jadi, elektronik yang kita ketahui saat ini itu karena adanya perkembangan material elektronik. Makanya, jadi, kita bisa mempunyai komputer yang canggih, gadget yang canggih itu karena juga perkembangan material. Termasuk dari investigasi seperti ini. Lanjut. Nah, ini perkembangan material. Nah, kita bisa menjawab di sini. Kita bisa menjawab di sini kan. Tadi jawabannya mas siapa tadi yang benar ya. Jadi, ini. Karena diketahui tadi aluminium mengalami kegagalan, makanya untuk perkembangan pesawat di masa depan itu mengurangi logam. Jadi, kita lihat Boeing 737-47 itu lama. Dia model versi lama. Dia menggunakan banyak aluminium. Dan 777-787 model terbaru. Mereka menggunakan hampir 50% komposit. Jadi, tadi material yang digunakan oleh pesawat terbang yang kita ketahui saat ini sebagian besar adalah komposit. Siapa tadi yang menjawab komposit ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa, siapa. Sebutkan nama. Mohamad Rehan Ramadhan, Pak. Oke. Nanti silakan menageh ya ke Kak Sesha. Silakan ditageh hadiahnya. Jadi, selamat. Itu jawabannya komposit ya. Pesawat sekarang itu bahan utamanya tersusun dari komposit. Begitu. Nah, itu failure. Oke. Failure analysis. Saya lanjutkan ya. Failure analysis itu salah satu. Cuma salah satu dari ilmu yang dipajari di teknik material. Ini banyak nih. Bukan cuma failure analysis. Tapi ada juga cara pembuatannya. Bagaimana material logam itu. Bagaimana cara membuatnya. Kita pelajari di sini. Lalu bagaimana kalau di teknik material di ITK? Kita akan bahas nih. Sekarang kita. Apakah bisa juga jadi investigator. Jadi detektif seperti yang saya jelaskan tadi. Saya jelaskan dulu di ITK ya. Ini kampusnya. Institut Teknologi Kalimantan itu. Kemudian fun fact-nya adalah. Cuma ada 8 perguruan tinggi di Indonesia. Dengan teknik material dan metalurgi. Jadi cuma 8. Eksklusif sekali ya. Jadi beruntung kalian kalau bisa masuk ke teknik material dan metalurgi nantinya. Oke. Jadi teknik program studi ini didirikan tahun 2013. Kemudian sudah kreditasi B. Kemudian visinya nanti hingga tahun 2025 kita akan menjadi program studi yang memiliki kompetensi yang unggul. Dalam rekayasa material dan metalurgi. Khususnya di wilayah Kalimantan. Jadi kalau kalian bergabung dengan ITK nanti kita sama-sama mewujudkan visi ini untuk tahun 2025. Dan ini fasilitas-fasilitas yang ada. Di kampus ada laboratorium. Kemudian ada lab komputasi seperti tadi yang kita jelaskan. Ada simulasi. Nah di sini kita bisa melihat alat-alat yang digunakan tadi juga ada di laboratorium. Nah bidang penelitian yang ada. Kita bukan cuma, nah tadi kita dianalisa kegagalan dan penjagahannya. Nah kita bukan hanya belajar itu ternyata. Kita juga bisa mendesain loh. Kita bisa mendesain memodelkan. Kita bisa membuat materialnya itu bagaimana caranya. Kemudian caranya memperbaiki atau mengganti material itu dengan material yang lebih baik ada juga di sini. Jadi ini penelitiannya. Sangat banyak sekali ya. Kemudian prospek kerjanya untuk di dalam negeri sangat banyak sekali. Bisa dilihat, kita lihat di sini ada industri-industri semuanya itu butuh material. Karena kita tahu tadi sangat luas sekali kan teknik material. Kita mengetahui berbagai macam hal. Selain itu juga selain prospek kerja yang bagus ada kepuasan sendiri gitu. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang berguna di masa depan kan kita senang banget gitu. Nah itu kalau kalian senang yang kayak gitu di teknik material tujuannya. Ternyata bukan cuma di dalam negeri juga loh. Prospek kerjanya itu juga di luar negeri. Ada Google. Nah ini nanti saya akan jelaskan lagi. Kenapa kok bisa di Google? Ini material kok bisa di Google? Kemudian ada di Tesla. Dia teknologi ya. Jadi kita bisa masuk di situ juga. Kemudian Airbus dan Boeing seperti yang saya bilang tadi. Kita bisa menginvestigasi kecelakaan atau menjadi membuat pesawatnya bahkan. Nah ini kesama yang kita lakukan. Kita sudah bekerja sama pada beberapa perusahaan. Kemudian lembaga ilmu pengetahuan. Ada juga perguruan tinggi yang lain. Kemudian ada juga program student exchange untuk di sini dengan Saga University di Jepang. Kemudian ada juga kunjungan industri. Jadi kalian bukan cuma belajar tatap muka dengan dosen ya. Kita juga bisa keliling-keliling untuk mengetahui industri yang ada di sekitar kita secara langsung gitu. Seru ya. Nah ini kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu. Ada MOU dengan perusahaan lain. Juga dengan Saga University. Kita ada student exchange itu tadi. Dan ini foto mereka di Jepang. Ada juga ini foto kita studi tour itu ya. Melihat industri, kunjungan industri dan lain sebagainya. Seru bukannya. Kalau kita masuk di sini. Nah kalau kita sudah tahu di teknik material ITK itu seperti itu ya. Bagaimana caranya kita masuk? Nah di sini caranya. Apa yang harus dipersiapkan untuk kita masuk ke teknik material metalurgi itu? Jadi kita harus mengetahui hard skill dan soft skill. Seperti itu. Hard skill tentu juga nilai-nilai kita ya. Ilmu pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Tentang khususnya kalau di material ini sangat kental dengan kimia dan fisika. Seperti kita lihat di sini diagram warna ungu ini sangat porsinya besar sekali. Tapi jangan khawatir. Juga ada soft skill di sini. Jadi kalau suka biologi, kita juga ada biologi. Life science kita juga mempelajari tentang biologi. Ada biomaterial nanti yang digunakan untuk manusia. Kemudian ada kalau juga senang komputasi, senang programming. Kita juga ada di situ programming. Kita lihat di sini kan. Kita mempelajari juga programming. Ada juga ilmu geologi kalau suka batu-batuan. Nah kita mendapatkan logam itu karena kita mengambilnya dari alam. Mengekstraksi namanya. Mengambil dari alam batu-batuan. Kita olah. Nah itu kita punya ilmunya. Dari proses awal sampai proses benda itu digunakan. Sampai prosesnya gagal. Sampai dia mengalami kecelakaan. Dan kita bisa mengevaluasinya di teknik material. Bahkan filosofi juga ada. Kalau kita melakukan eksperimen. Apakah ini sesuai dengan ideologi atau dengan filosofinya. Nah itu kita juga harus mempertimbangkan filosofi. Itu hard skill yang harus kita miliki. Tapi selain itu juga kita harus punya yang namanya soft skill. Kemampuan problem solving. Kalau kita suka memecahkan masalah, nah kita masuk di sini teknik material. Kemudian kerjasama tim. Kalau teknik itu kita harus kerjasama tim yang baik. Karena kita seperti tadi, kita beririsan dengan engineering yang lain, keteknikan yang lain. Jadi kita harus punya kerjasama yang bagus. Kemampuan komunikasi dan lain sebagainya kita harus bagus. Supaya kita bisa bekerjasama dengan baik. Kemudian disiplin. Tentunya apapun kita raih bisa dengan disiplin. Belajar yang tekun, kemudian pantang menyerah, dan lain sebagainya. Kemudian wawasan yang luas. Kita harus memiliki wawasan luas. Kalau kita suka wawasan yang luas, kita suka baca, nah itu juga membantu nantinya kalau kita masuk ke teknik material dan metalurgi. Nah ini saling melengkapi aja nih, antara hard skill dan soft skill. Kalau kalian merasa, aduh hard skill aku kurang nih, nilai-nilainya gimana ya? Ya kalian soft skill-nya harus bagus. Nanti kita belajar lagi, di teknik material kita meningkatkan hard skill kita dengan soft skill kita. Begitu pula sebaliknya, hard skill aku bagus nih, tapi gimana nih? Untuk soft skill-nya kok kayaknya kurang ya, kurang bisa. Nah kita belajar di sana, kita kerjasama dengan teman-teman lain nantinya kalau kita masuk di teknik material. Jadi seperti itu. Nah ini fun fact lagi. Kalau teman-teman tahu, Presiden ketiga Republik Indonesia, almarhum BC Habibie, adalah seorang teknik material. Beliau pada waktu itu. Jadi karirnya bisa jadi presiden. Kalau teman-teman jadi presiden, bisa. Oh masuk teknik material karena ingin jadi presiden, boleh. Karena ada contohnya dari Pak Habibie ini. Kemudian, ini tadi saya bilang, kok bisa teknik material masuk ke Google? CEO-nya aja ternyata adalah dari teknik material. Sundar Pichai, Mr. Sundar Pichai adalah dari teknik material. Jadi kalau kalian ingin bermimpi jadi apa, bisa melalui teknik material, Matalurki. Begitu. Jadi kesimpulan saya adalah, ya ini, the future material scientist issue. Kalian bisa mengaplikasikan teknik material di bidang apapun. Karena kami mempelajari berbagai bidang. Begitu. Jadi begitu. Yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi pesawat terbang. Terus bagaimana kita bisa masuk teknik material dan metalurgi. Apa saja yang dipelajari, apa saja yang perlu dipersiapkan, saya sudah jelaskan semua. Dan teman-teman nantinya akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Baik itu di teknik material atau di kehidupan sehari-hari teman-teman nantinya. Itu ya wawasan yang saya bagikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya seperti itu, saya kembalikan ke Kak Sesha ya. Oke, terima kasih banyak, Fafikan, atas materinya pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Perlu diingat nih, teman-teman. Untuk satu orang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari merchandise dari TMM ITK. Oke, kita buka tiga pertanyaan dulu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung tanya di fitur chat dengan format nama asal sekolah dan pertanyaannya. Atau yang mau bertanya secara langsung, bisa gunakan fitur Rai Center lebih dahulu. Nanti akan dipersilakan, baru silakan on mic-nya. Dan kalau bersedia untuk on cam, silakan. Lalu silakan langsung tanya saja. Silakan untuk teman-teman yang bertanya, mau seputar pesawat atau mau seputar trimotrilmetallurgi, bisa. Santai aja, kita di sini diskusilah istilahnya. Untuk teman-teman yang penasaran, mungkin masih asing banget nama TMM itu apa sih? Boleh banget itu ditanya. Silakan, jika ada yang ingin bertanya, mau bertanya tentang pengalaman saya di teknik material atau yang lainnya begitu. Oke, ini ada Rifki dari SMA Negeri 3BK. Silakan Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki, saya dari SMA Negeri 3BK. Saya ingin bertanya, apakah orang-orang yang berarti yang memang kuliah di teknik, di dalam teknik ini, dia merancang, dia juga akan tahu apakah akibat yang akan terjadi jika misalnya dia membuat itu dengan kesalahan yang dia tidak ketahui dan sekaliannya itu ketinggalan, apakah dia memang mengetahuinya jika itu akan terjadi? Itu aja sih pertanyaan dari saya, kakak. Oke. Saya tambung dulu ya, mungkin dua pertanyaan atau tiga pertanyaan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ayo teman-teman yang mau bertanya, udah ada kesempatannya nih. Masa mau disiasiain? Silakan langsung. Iya, bener banget. Bener banget nih, Kak Sesa. Mumpung salah satu dosen terbaik di program Ketika Material Metalurgi ini, mau sharing nih dengan teman-teman, biar teman-teman yang punya niat kuliah di Ketika Material Metalurgi lebih yakin lagi setelah mendengar jawaban dari Pak Piken sendiri. Gimana nih teman-teman? Ayo, udah pada dewasa semua. Nah, ada nih yang mau nanya. Zain Almajid. Kak, seperti apa perkembangan teknologi dan teknik material dapat membantu dalam identifikasi air crash? Oke. Berarti sisa satu lagi ya, Kak Sesa? Iya. Iya, satu lagi. Silakan. Mau menanyakan pengalaman gak, Bapak? Pengalamannya gimana? Mungkin pengalaman Bapaknya kuliah di Sweden mungkin. Gimana? Boleh. Atau pengalaman kakak-kakaknya ini. Gimana kuliah di TMM ITK? Silakan, ditanyakan. Ada lagi kah? Tidak ada ya? Kalau gitu saya jawab dulu kalau gitu kali ya. Nanti biar ada pertanyaan lagi. Tadi pertanyaan dari Rifki ya, dari SMA N3 Balikpapan tentang apakah seorang material saintis itu tahu kalau material itu nantinya akan mengalami kegagalan. Yang pasti material saintis itu membuat atau menciptakan sesuatu itu sudah diperhitungkan ya menurut data-data yang dia terima. Penggunaannya untuk apa, kemudian bagaimana cara membuatnya itu tentunya sudah dilakukan secara dengan metode ilmiah ya. Jadi kalau ada kesalahan, nanti kegagalan. Namanya takdir ya, kita kan gak tahu. Apakah nanti dalam perawatan, material tersebut ada perawatan. Misalkan pesawat terbang tadi, perawatannya apakah benar? Kalau sesuai spesifikasi, pasti akan ada spesifikasi yang ditunjukkan. Ini loh, saya butuh material untuk pesawat terbang dengan kekuatan sekian. Pasti mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat material itu. Tapi setelah itu, setelah dibuat, apakah material itu sesuai dengan perawatannya, kemudian cuaca yang dilakukan, apakah dia dipaksakan terbang ketika cuacanya buruk, nah itu juga berpengaruh. Jadi material saintis secara konsains. Saya bilang tadi, ada filosofi. Jadi kita harus melakukan yang terbaik. Makanya kita juga mempelajari dalam filosofi tadi. Bahkan kuliah saya dulu di Swedia itu pertama kali mematak kuliahnya adalah filosofi. Karena kita akan konsains di sana, mempertaruhkan banyak nyawa. Jadi kita harus benar-benar mengkonsiderasi atau menentukan itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang pelajaran pertama adalah filosofi. Begitu. Saya rasa sudah menjawab, Rifki? Ya Pak, terima kasih. Baik. Kemudian selanjutnya dari Jain. Jain tadi? Jain Al-Majid ya? Terus apa tadi aku tanya? Uh, sudah mulai banyak ini yang bertanya. Perkembangan teknologi, teknik material dapat membantu? Nah itu tadi, perkembangannya cukup pesat ya. Seperti tadi mesin EDS yang tadinya segede itu sekarang sudah ringkas menjadi seperti handgun. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Terus yang tadi juga pengujian yang harusnya menggunakan model yang asli. Seperti pengujian yang saya tunjukkan tadi. Itu kan sangat berbiaya yang mahal, kemudian waktu yang sangat lama, tiga tahun. Nah sekarang kita dengan simulasi, ada yang simulasi material. Sekarang itu gencar tentang komputasi material. Jadi kita menggabungkan tentang teknologi komputasi dengan teknik material. Nah di situ kita bisa mensimulasikan dengan komputernya. Dan tentunya komputer juga dibuat karena adanya teknik material. Kita membuat material elektronik, dan yang material elektronik digunakan di komputer. Sehingga aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Nah itu, teknik material banyak sekali kontribusinya. Bukan cuma pada kecelakaan pesawat. Apakah sudah menjawab? Saya harap bisa menjawab ya jawabannya. Kemudian ini, Dinda. Kak, jurusan TMM ini kan kalau dilihat dari luar seperti jurusan khusus laki-laki. Nah apakah perempuan juga punya peluang? Nah silahkan. Mungkin kakak-kakaknya nih yang kuliah di TMM. Mungkin saya bantu jawab kali Pak ya. Iya, silahkan. Sebenarnya kuliah di teknik material dan metalurgi itu nggak ada minoritas nggak ada mayoritas. Semuanya general, semuanya sama. Semuanya sama rata. Tapi buat yang perempuan yang ingin masuk teknik, itu adalah nilai tambah buat kalian karena cewek yang masuk teknik itu biasanya dijadikan ratu buat teman-teman yang laki-laki nih. Bakal lebih diberikan perhatian yang lebih mungkin dalam tugas atau dan lain-lainnya. Itu bakal menjadi nilai khusus buat teman-teman perempuan nih. Kalau misalkan masuk teknik. Terlebih masuk teknik material dan metalurgi teman-teman. Mungkin seperti itu Dinda. Ya, terima kasih Kak Arun. Gitu ya jawabannya ya. Jadi kelihatannya aja seperti jurusan laki-laki. Tapi kesempatan terbuka bagi siapa saja untuk masuk di teknik. Bukan cuma teknik material ya. Semuanya. Kalau kalian suka otak-atik meskipun cewek, silahkan masuk di teknik. Jadi sesuaikan dengan passion kalian. Supaya nanti kalian punya satisfaction. Punya kepuasan. Oh saya sudah menjalani ini kok bagus ya. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya ada Naimah dari SMAN Dua Balikpapan. Di bumi terdapat perbedaan cuaca. Sedangkan pesawat terbang dari tempat yang memiliki perbedaan temperatur. Apakah ada pemeriksaan material pesawat tersebut sesuai dengan temperatur tersebut? Baik sebelum pesawat itu dibuat maupun saat pesawat sudah beroperasi. Ini menyambung tadi ya pertanyaan dari Rifki ini berhubungan. Tadi kita sudah disodorkan dengan spesifikasi teknik material itu. Kita butuh material dengan kekuatan sekian untuk temperatur pengoperasian. Misalkan dari suhu ruangan 20 derajat atau suhu misalkan di Kutub Utara. Juga beda antara desain spesifikasi satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini sesuai. Yang penting sesuai dengan range-nya itu tidak akan terjadi kegagalan. Kan kayak gitu. Diharapkan. Tapi kalau kita menggunakan yang sangat ekstrim tidak sesuai dengan spesifikasi pasti juga akan terjadi kecelakaan. Tapi kalau di bidang pembuatannya itu dipastikan harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian kalau pesawat sudah beroperasi. Nah itu beda lagi. Ada di maintenance-nya ya. Dilihat apakah pesawat ini dirawat, apakah nanti akan diuji, berkala, begitu. Nah itu sudah berbeda ranah dari spesifikasi. Cuma kita merekomendasikan pasti. Oh ini material ini harus diperbaiki sekian tahun. Coba dicek. Soalnya ada kegagalan. Saya tes ternyata di tahun sekian ada kegagalan. Coba dicek ini apakah di situ ada kerusakan enggak. Kayak gitu. Jadi kita mengeluarkan juga rekomendasi. Kita menyelesaikan materialnya. Kita mengeluarkan juga rekomendasi apa yang nanti akan dilakukan untuk memperpanjang masa penggunaan material ini. Begitu. Nantinya seperti itu. Ada lagi? Ada banyak manget itu Pak. Banyak manget ya? Banyak manget. Oke. Dari Maulana Bayu. Maulana Bayu. Apa fungsi komputering dalam teknik material ini Kak? Oke. Apa fungsi komputering? Banyak ya. Seperti salah satunya di crash test tadi. Kita bisa menggunakan simulasi. Menggunakan software yang bisa menganalisa bagaimana dampaknya kalau kecepatannya sekian. Pesawatnya menabrak apakah hancur atau tidak. Nah itu kan ada di simulasi. Kemudian ada juga simulasi untuk membuat material. Menidentifikasi material. Apakah kalau saya mencampurkan misalkan baja dengan karbon akan menjadi besi yang seperti apa? Dengan temperatur berapa dia bisa menjadi besi? Itu nanti kalau kalian pelajari di teknik material ya. Jadi intinya seperti itu. Banyak sekali dari proses pembuatan sampai proses material itu nantinya akan gagal. Itu bisa disimulasikan. Jadi perannya teknik komputasi itu begitu. Selain itu material juga membantu mengembangkan material untuk digunakan sebagai elektronik. Yang nantinya tentu saja elektronik itu digunakan untuk menjalankan aplikasi. Seperti handphone kalian, komputer. Itu juga hasil dari teknik material. Material elektronik. Begitu. Jadi banyak ya. Semoga sudah menjawab ya. Siapa tadi? Maulana. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa tuh? Dari Febrianto underscore SMA K Imanola Samerinda. Apa saja prospek kerja teknik material dan metalurgi? Oke. Tadi sudah saya sebutkan ya. Di presentasi. Luas sekali. Karena kita juga bersinggungan dengan teknik-teknik yang lain. Kita bisa di tadi manufaktur pembuatan pesawat terbang atau mobil atau motor yang menggunakan logam kita tahu atau menggunakan polimer. Nanti di dalam situ akan ada spesifikasi ya. Seperti yang saya bilang tadi. Ada logam, ada polimer, ada komposit. Terus ada apa lagi? Satu lagi tadi. Ada lagi? Satu lagi apa ya? Ada yang ingat? Logam, polimer, keramik, dan komposit. Nah itu kalian akan nanti di bidang-bidang itu masing-masing. Apakah kalian logam ya di industri logam. Keramik di industri keramik. Seperti itu. Jadi karirnya sangat banyak sekali. Bahkan di Google juga kan itu tadi. CEO-nya adalah seorang material science. Karena saking tahu general ya. Kalau ada masalah kita bisa berpikir menempatkan posisi itu sebagai generalist. Kita bisa mikir, oh ada masalah di bagian ini. Ada masalah di bagian ini. Karena kita tahu ilmunya. Sedikit banyak kita tahu ilmunya. Tentang elektronik. Tentang mekanik. Kita itu tahu. Jadi ada masalah di situ. Makanya kita seperti tadi Sundar Pichai bisa menjadi direktur. Atau menjadi CEO. Karena seperti itu. Generalist. Kita bisa mengidentifikasi masalah secara gambaran besar. Ada lagi kah pertanyaan? Semoga menjawab ya. Itu tadi ya. Mungkin saya ingin tambahkan dikit Pak prospek kerja tadi. Jadi berdasarkan presentasi dari Pak Pichai tadi. Prospek kerja di bidang teknik material dan metanologi itu cukup luas ya teman-teman. Cukup luas di bidang industri. Yang pertama ada industri manufaktur. Yang seperti pembuatan alat berat, otomotif, pesawat. Pesawat itu Airbus, Boeing, dan lain-lainnya. Dan juga ada kereta api. Industri minyak dan gas. Industri jasa pengelasan dan inspeksi. Industri jasa konstruktif teknik. Lembaga riset. Lembaga pendidikan. Seperti Pak Pichai tadi bilang di Google. Di perusahaan Tesla dan lain-lainnya. Cukup luas dan cukup available buat seluruh pekerjaan teman-teman. Jadi walaupun sudah prospek kerjanya cukup luas. Tapi program studi teknik material dan metanologi ini. Cuma ada 8 di perguruan tinggi Indonesia aja nih teman-teman. Jadi peluangnya cukup besar juga buat teman-teman nih. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke terima kasih Kak Arun. Itu ya tambahan dari Kak Arun. Banyak sekali. Oh iya Pak. Tadi Pak Pichai ada sebutkan komposit. Mungkin itu masih asing banget di telinga teman-teman SMA, SMK. Mungkin pasti kan bisa jelaskan ulang. Komposit itu contohnya apa sih Pak di sekitar kita atau mungkin di alam gitu Pak. Oke. Komposit itu gabungan ya. Kalau tadi ada material yang namanya logam. Kemudian ada yang polimer, ada yang keramik. Nah komposit itu ada gabungan dari dua atau lebih. Jadi logam dengan keramik atau polimer dengan keramik. Nah itu nanti akan disebut dengan komposit. Yang saling menguatkan. Jadi ketika ditambahkan, ketika material misalkan polimer itu lemah. Kemudian keramik itu kuat. Kita gabungkan. Jadi nanti kita mendapatkan material yang kuat. Tapi juga memiliki sifat yang sama seperti polimer. Jadi saling memperkuat. Saling menguatkan. Nah itu namanya komposit. Begitu. Contohnya kalau yang suka ini. Yang suka otomotif. Kalau yang tahu karbon fiber. Karbon fiber. Itu juga contoh dari komposit ya. Yang di motor itu. Supaya ringan dan kuat. Nah kenapa ringan, kenapa kuat. Untuk menggantikan besi baja yang tadinya itu berat untuk mobil. Yang nantinya akan mempengaruhi tentang efisiensi. Kemudian kalau balapan kurang kencang motornya, mobilnya. Makanya menggunakan komposit karbon fiber. Nah di situ kita menggabungkan polimer dengan karbon. Serat karbon. Untuk mendapatkan sesuatu yang ringan dan kuat. Seperti itu. Contohnya kurang lebih seperti itu. Iya jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang komposit ini material yang bisa kita modif-modif. Misalnya mau materialnya mau kuat. Tapi maunya tetap ringan. Bisa banget. Terus ada lagi nih Pak. Pertanyaan dari Trio SMK 1 Balikpapan. Disini bertanya, dunia otomotif semakin maju seiring berkembangnya zaman. Semakin juga berkembangnya teknologi. Apa sih peran teknik material dan metalurgi ini dalam perkembangan dunia otomotif? Dunia otomotif ya. Yang saya sebutkan barusan ya. Berhubungan ya. Seperti tadi karbon fiber itu. Tadinya kan kita pakai mungkin besi baja atau aluminium. Kita sekarang menggunakan karbon fiber. Supaya strukturnya lebih ringan tapi tetap kuat. Sehingga bisa menghemat bahan bakar. Kita bisa melaju lebih jauh. Kita bisa menempuh jarak lebih jauh. Dengan biaya yang lebih sedikit. Nah seperti itu. Banyak sekali. Di pesawat terbang tadi. Kita menggantikan aluminium dengan komposit. Karena aluminium kita tahu ada kegagalan material di situ. Ada kelemahannya. Nah kita kurangi kelemahannya. Tadi kan aluminium berkurang penggunaannya. Kemudian komposit yang lebih banyak. Supaya nantinya diharapkan kecenderungan untuk mengalami kegagalan itu berkurang. Jadi material science itu selalu berpikir better, stronger, faster. Nah itu selalu ada di pikiran dari ahli material ya. Kita harus membuat sesuatu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau ada yang lebih baik kita bikin lagi lebih baik. Jadi sangat futuristik. Kita berpikir ke depan kalau di teknik material itu. Begitu. Ada lagi pertanyaannya? Semoga menjawab ya. Nah itu dia teman-teman. Sayang sekali untuk durasi sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini sudah habis. Nah karena dari tadi kita tegang terus, serius terus bahas tentang pelajaran nih. Kita masuk ke icebreaking. Nah jangan lupa juga di icebreaking ini akan ada hadiah menarik dari TMM ITK. Either itu kaos, atau mungkin tumblr, atau mungkin potback. Oke untuk icebreaking ini saya serahin ke Kak Arun. Oke terima kasih Kak Sesa. Jadi teman-teman gak terasa ya kita udah sampai di sisi icebreaking ini teman-teman. Di sisi icebreaking kali ini kita refresh sedikit lah otak kita. Karena sepagi tadi kita udah disuguhkan ilmu pengetahuan yang cukup luas, cukup baru, dan cukup berat buat teman-teman yang masih bisa dikatakan siswa SMA. Nah tapi disampaikan langsung oleh pemateri yang luar biasa yaitu salah satu dosen terbaik di program studi teknik material dan metalurgi ITK yaitu Pak Pikan. Luar biasa sekali materinya Pak. Nah sebelum saya memulai sesi icebreaking-nya, saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman. Karena sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung di sesi kuliah online program studi teknik material dan metalurgi di pagi hari ini. Di weekend kali ini yang biasanya kita itu mageran, terus bermalas-malasan. Tapi teman-teman semua yang kece dan keren-keren ini mau menyingkirkan egonya untuk tidak bermalas-malasan dengan menggantinya menjadi kegiatan yang jauh lebih baik. Seperti ikut kuliah online program studi teknik material dan metalurgi atau ITK virtual program studi yang lainnya nih teman-teman. Oke tanpa berlama-lama lagi, langsung saya saja mulai gamenya. Jadi nama gamenya adalah storytelling teman-teman. Saya mau sedikit jelasin, gamenya ini akan saya mulai sebagai narator dan saya akan membuat sepenggal narasi yang akan dilanjutkan oleh teman-teman. Dan saya akan memilih peserta secara random untuk melanjutkan narasi saya. Dan saya mencari dua orang yang kalah dan ada dua orang ini akan saya berikan hukuman, hukumannya nanti di akhir. Jadi saya harap teman-teman semua bisa fokus mendengarkan narasi yang akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Oke langsung saja saya mulai. Narasi dari saya yaitu, pagi hari ini saya senang sekali. Oh mungkin sebelumnya saya contohkan dulu kali ya. Mungkin saya sama Kak Sesha. Jadi Kak Sesha, saya akan memberikan narasi. Tadi malam saya, Kak Sesha? Tadi malam saya tidur. Oke benar. Jadi kalau misalkan tidak nyambung, langsung saya tunjuk, langsung saya katakan kalah. Dan saya mencari dua orang. Coba dicontoh yang salah, Kak. Oke. Tadi pagi saya, Kak Sesha? Saya makan. Benar masih nih, Kak Sesha. Oh itu nggak salah, kakirin salah karena nggak ada tadinya. Yang penting katanya itu harus nyambung ya, teman-teman. Jadi misalkan tadi pagi saya, tadi pagi saya makan, tadi pagi saya tidur. Mungkin itu. Ya ulang-ulang, ulang yang salah, yang salah. Oke. Saya ingin menjadi mahasiswa teknik matahari dan metalurgi di tahun? 2025. Berarti salah kan? Berarti kan seharusnya teman-teman di tahun 2021 nih teman-teman, seperti itu. Oh ya oke oke, paham-paham. Kalau salah, berarti saya akan mencari dua orang dan akan mendapatkan hukuman. Saya mohon teman-teman yang mendengarkan bisa fokus, mendengarkan narasi saya. Oke, ayo fokus. Saya berharap, oke saya akan menunjuk orang. Ya Mbak Ajeng Ramadhani, silahkan. Mbak Ajeng. Silahkan Mbak Ajeng. Langsung on mic aja, langsung dilanjutin tadi. Saya berharap katanya. Bisa masuk. Bisa masuk. Oke, saya lanjutkan. Kemba Dela, SMK Nusantara. Bisa masuk ITK, dirusan TMMM. Oke, saya lanjutkan ke Mas Cahyo. Mas Cahyo. Bisa masuk ke jurusan TMM. Mas Cahyo. Mungkin Mas Cahyo tidak mendengarkan. Wah, Mas Cahyo kayaknya nggak fokus nih, Kak. Ganti-ganti. Mungkin ke Mas Febri, Febrianto. Gimana Mas Febrianto? Halo Mas. Halo Kak. Saya berharap saya masuk ITK, jurusan TMM, agar saya bisa mendalami materi. Mengenai... Oke, saya lanjutkan ke Mas Maulana Bayu Iqmal. Halo Mas Maulana Bayu. Silahkan dilanjutkan tadi ya kalimatnya. Bumain susah. Susah sih kalau menurut saya. Sampai ada lupa ya, kata-kata. Lupa. Oke, kita sudah dapatkan satu orang, Kak. Oke, kita dapatkan satu orang, Kak. Satu lagi, satu lagi. Makanya, teman-teman, harus fokus mendengarkan narasi yang akan dilanjutkan oleh teman-teman ya. Tuh, fokus guys. Harus fokus. Oke, tadi kita sudah dapat Mas Maulana Bayu Iqmal. Satu lagi. Kata yang akan saya buat. Lampu itu mati. Akan dilanjutkan Mbak Dinda. Mbak Dinda. Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Oh, udah nih. Oh, Mbak Dinda nggak bisa. Nggak bisa nyala. Oke, nggak apa-apa. Mungkin akan dilanjutkan. Evi, SMA Negeri 2 Balikpapan. Katanya lampu itu mati. Lampu itu mati. Karena saklarnya belum menyalakan. Karena saklarnya belum menyalakan. Dan lanjutkan oleh Indah PR. Indah Handersker PR. Ayo, fokus. Mbak Indah. Sepertinya Mbak Indah tidak mendengarkan. Kita ganti ke... Oh, iya. Kak Arun mau ngomong-ngomong sedikit, Kak. Ya. Mungkin yang kalah cukup Mas Maulana tadi. Karena ternyata waktunya... Apa namanya? Sudah habis. Saya baru diingatkan tadi. Oke, silakan untuk Kak Arun kasih hukumannya ke Mas Maulana. Oh, yaudah. Hukumannya, kalau misalkan... Saya suruh Mas Maulana untuk gombal Kak Sesha nih. Karena Kak Sesha pagi hari ini nih... Sangat prepare sekali buat menjadi moderator. Jadi semoga Mas Maulana bisa menggombal Kak Sesha. Dan Kak Sesha bisa kesem-mesem nih sama Mas Maulana. Gimana Mas Maulana siap untuk menggombal Kak Sesha? Dan Mas Maulana bakal mendapatkan... Mercedes nih buat Mas Maulana. Kalau mau. Gimana Mas Maulana? Iya, bentar. Oke. Lagi dicari. Otodidak dong. Langsung brainstorming. Apapun itu langsung brainstorming. Silakan Mas Maulana. Kak Sesha, tahu nggak kenapa air laut itu asin? Air laut itu asin ya? Nggak tahu, nggak tahu. Karena kalau manis itu Kak Sesha. Wih, dih. Pagi-pagi udah dapet gombalan nih. Boleh nih, boleh, 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 boleh. Wih, keren, 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 keren. Jadi, saya manis nih. Iya, manis Kak Sisa ya. Oh, gitu-gitu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan ke sesi pribadi kali ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Icebreaking yang saya bisa kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Mungkin saya tunggu teman-teman untuk bergabung di program studi teknik material dan metalurgi. Dan kita bisa sharing lebih banyak lagi tentang ilmu teknik material dan metalurgi. Benar, benar, benar. Dan bisa menjadi teman dan menjadi keluarga di teknik material dan metalurgi. Amin, amin. Mungkin cukup sampai di sini. Wabila Taufikol Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Arun. Seru banget ya. Suasaranya udah cair nih, teman-teman. Jadi, saya mau umumkan untuk pemenang dari salah satu pertanyaan terbaik. Yaitu dari Naimah, SMA Negeri 2 Balikopan. Dengan pertanyaan, di bumi etan terdapat perbedaan cuaca atau suhu yang ekstrim. Sedangkan pesawat terbang dari tempat-tempat yang memiliki perbedaan temperatur. Apakah ada pemeriksaan material pesawat sesuai dengan temperatur tersebut? Baik sebelum pesawat itu dibuat, maupun saat pesawat sudah beroperasi. Itu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat relevan dengan materi kita tadi ya, teman-teman. Untuk Naimah, saya sebentar akan minta kontak Naimah yang bisa dihubungi, baik itu WA atau lain. Dan untuk Maulanda Bayu, terima kasih banyak atas gombalannya. Jujur saya kesem-esem, kalau kata Kak Arun. Langsung saja, Maulanda bisa mungkin chat saya lewat Zoom secara pribadi untuk kontak WA atau lainnya yang bisa dihubungi untuk lebih lanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman atas hadirannya di pagi hari ini. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang bersedia nih, kameranya dinyalain, kita mau foto-foto dulu ya kan, supaya ada kenang-kenangannya gitu. Yang bersedia kameranya dinyalain atau mungkin kondisi di sekitar rekondusif untuk dinyalain, bisa banget dinyalain kameranya sekarang karena kita mau ada sisi dokumentasi nih teman-teman. Ya, dokumentasi. Ada berapa slide ya, Kak Arun? Ada dua, ada dua slide. Oke. Udah siap kah ini? Aduh, masih dua nih. Nyalain kameranya. Yang lain, yang lain. Gak usah malu-malu. Kita di sini kan teman kita teman. Udah kenalan tadi di awal. Udah kenalan. Wah, banyak banget nih. Keren banget ya pagi-pagi udah nerima ilmu sebanyak itu. Keren-keren banget. Pagi loh ini. Pagi banget. Kalau pagi saya ini masih jam-jam tidur sih sebenarnya. Tapi demi teman-teman semua, pastinya harus bangun dong. Oke. Udah kayaknya ini kan? Luar biasa. Oke. Mungkin siap-siap kali ya? Ya, bisa-bisa. Siap-siap. Tunjukkan gaya terbaiknya nih teman-teman. Tiga. Dua. Satu. Oke, sekali lagi. Slide dua ya, Kak? Oke, slide dua. Kita pindah ke slide dua. Tiga. Dua. Satu. Oke, sekali lagi mungkin. Kita punya gaya khusus anak. Iya, anak metal, anak metal nih. Gimana tuh, Kak? Gini dong. Metal, metal. Metal. Oke, lagi, Kak. Lagi, Kak. Tiga. Semua tangannya bisa kayak gini. Tiga. Dua. Tunjukkan senyum terbaiknya. Senyum episode-nya. Tiga. Dua. Satu. Oke. Slide kedua. Tiga. Dua. Satu. Oke, mantap-mantap, teman-teman. Oke, mantap-mantap. Semua cantik-cantik. Keren-keren banget ya. Ganteng-ganteng. Dan aktif semua gila. Gak nyangkas. Ternyata pertanyaan yang masuk. Sebanyak itu, teman-teman. Oke. Tapi sayang sekali, waktu kita sudah habis. Tapi tenang. Kalau kita mau ketemu lagi atau mau bahas-bahas tentang Mamed lagi, bisa banget teman-teman langsung daftar aja Teknik Material dan Metalurgi di Kapuset TK. Mau itu lewat SNM, SBM, ataupun mandiri. Karena perlu teman-teman ketahui nih, yang bikin saya dan kearung kemotivasi untuk masuk Mamed ada satu kalimat. Yaitu, There is no... Tekline kali ya. There is no engineering without materials. Nah, itu menurut saya kalimat yang benar banget. Kalimat yang menggambarkan teknik material banget. Buat percaya diri, buat masuk Mamed. Dan itu ada di kaos ini. Ada di kaos ini, guys. Keren banget tuh, nanti yang dapat tuh. Selamat ya. Oke. Mungkin kurang lebihnya, mohon maaf teman-teman, saya akhiri acara kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman di-check out di link yang udah disediain tadi. Terima kasih banyak kepada Pak Afikan atas materinya, ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua di pagi hari ini. Terima kasih banyak, Pak Arun, atas temanin saya dan juga bersedia sebagai fasilitator. Dan terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, dan juga ada Bapak Ibu dosen yang ikut join bersama kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semua harinya menyenangkan. Saya akhiri acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dadah. Dadah.